Bambu bisa diolah ke berbagai macam bentuk barang yang dapat digunakan, termasuk sepeda yang tengah saya kayu ini. Sepeda ini rangkanya terbuat dari bambu dan bernilai ekonomis dengan harga jual mencapai 5 juta rupiah. Mukodas Yuhada adalah kreator di balik barang-barang berbahan bambu ini. Bersama yayasan yang ia dirikan pada 2015, Akademi Bambu Nusantara, ia mengolah bambu mulai dari pembibitan hingga produk rajinan siap jual. Mukodas menanam 50 jenis bambu di lahan seluas 500 meter persegi di kota Serang, Banten. Untuk bibit, ia tak segan mengejar sampai ke Jepang. Pak, untuk mengolah dari bibit bambu sampai bahan bambu siap jadi itu sendiri ada jenis-jenis bambu khusus begitu Pak? Ya, kita ini dianugerahi sumber daya alam bambu yang sangat melimpa sekali. 11 persen jenis bambu dunia itu ada di Indonesia. Ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang strip kuning, bahkan ada yang tutul. Bambu tutul, bahkan ada yang motifnya batik, jadi disebutnya bambu batik. Ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang kecil, ada yang gede. Nah semuanya punya fungsi masing-masing dan semuanya bermanfaat dari mulai akarnya sampai ke uduk, sampai ke daunnya pun banyak manfaatnya. Bahkan daunnya bisa jadi teh daun bambu. Kalau untuk bambu yang untuk kerajinan tangan nih Pak, saya lihat ada produk-produk untuk membuat tambel, membuat penjelat anyaman, membuat dompet, itu bambu jenis apa yang digunakan? Itu bambu tali namanya, ini seperti ini nih, ini namanya bambu tali nih. Nah ini yang dipakai nih, anyaman, karena dia sangat lempun sekali, jadi kalau dibuat anyaman namanya iratan ya, yang tipis-tipis itu dia enggak patah. Jadi kalau buat anyaman, bagusnya ini bambu tali. Bambu tali? Iya, enggak mudah patah dia. Ada sejumlah kriteria yang perlu dicermati sebelum menebang bambu, agar kualitas bambu sebagai bahan baku tetap terjaga. Bambu yang siap tebang, umumnya berada di bagian tengah rumpun bambu, dan kelopak berwarna coklat di batang bambu telah gugur seluruhnya. Tapi perlu dicatat juga, menebang bambu itu ada musim tebangnya, sebab kalau menebang bambu bukan pada musimnya, bukan pada waktu tebangnya, dia akan gampang sekali terkena hama bubuk. Hama bubuk? Iya, yang makan bambu itu, jadi yang bolong-bolong, kemudian juga kayak rayap juga, jadi keropos nanti bambunya. Jadi kalau kita menggunakan bambu yang belum siap tebang, begitu kita jadikan kerajinan, kumpulnya jadi sepeda, kumpulnya jadi konstruksi bangunan, dia bakal kena hama bubuk. Ada metodenya juga, penebangannya itu. Memiliki dampak ke produk yang apa dibuat? Kualitasnya, iya, ke kualitasnya. Nanti jelek lagi, umumnya kita jual sepeda bambu nih, tiba-tiba perusahaan juga belum ada satu tahun sudah dimakan hama bubuk. Wah, jadi kualitasnya nggak bagus, jadi bakal menjatuhkan ini kredibilitas bambu sebagai bahan yang ramah lingkungan, tapi bisa menggantikan semua bahan yang dari logam, dari kayu, plastik, bahkan benang dan energi fosil. Dibantu lima karyawannya, mukodas yang berlatar belakang pendidikan arsitektur ini biasa mengerjakan konstruksi jadi, misalnya saung bambu. Jika pesanan meningkat, ia bisa merekrut tenaga lepas hingga 100 orang. Pesanan saung atau gazebo inilah yang mendatangkan pemasukan utama bagi mukodas. Nilainya, tak kurang dari 1 miliar rupiah per tahun. Pemesan pun datang dari luar daerah seperti Medan dan Makassar. Untuk barang kerajinan, mukodas dan timnya memproduksi dalam jumlah besar jika ada pesanan suvenir. Untuk membuat termos seperti ini, menggunakan bambu jenis apa? Kalau yang ini kita gunakan bambu yang hitam, hitam itu seperti ini. Kenapa disebut bambu hitam ya? Karena dia kulit warnanya itu hitam. Walaupun sudah ditebang, sudah tua, tetap hitam. Memang disebut bambu hitam. Nah ini salah satu bambu asli Indonesia juga. Dan yang kita gunakan adalah dagingnya. Dan bedanya dengan kayu, ya ini selatnya itu lulus, kalau bambu itu. Nah, seperti itu. Berarti menggunakan bagian dalamnya bambu hitamnya? Kalau kulitnya dibuang, pokoknya tidak dipakai, ini bisa dipakai buat yang lainnya. Tadi bisa buat atap, jadi makanya bambu itu tidak ada limbahnya. Nanti yang potongan yang tidak kepakainya pun bisa jadi gelas, seperti itu. Oke, pada untuk dari mengolah bahan bambu hitam sampai menjadi barang siap jadi ini, sebenarnya membutuhkan modal berapa banyak sih? Modalnya? Boleh disebutin ya? Boleh, Pak. Silahkan. Ya, ini sekitar 50 ribuan lah sampai jadi ini. Untuk memasarkan produk, Mukodas mengandalkan penjualan lewat media sosial. Selain itu, ia juga kerap mengikuti pameran-pameran UKM di berbagai daerah. Menurut Mukodas, cukup banyak anak muda zaman now yang tertarik membeli produk rajinan bambunya. Pasar yang paling banyak ini membeli barang-barang berdua bambu? Anak-anak muda. Anak-anak muda? Iya, karena ini jadi bagian gaya hidup. Gaya hidup ramah lingkungan. Jadi beda. Begitu ditunjukkan, apalagi ini lagi booming, istilahnya jangan beli air kemasan, bawalah tempat air minum. Nah, dengan ditunjukkan kayak gini, ini loh. Gaya hidup ramah lingkungan bahannya bambu. Eksotik, nilai seni-nya ada, dan sustenable-nya kena. Lokalitasnya ada, segala macam. Jadi udah jadi gaya hidup. Makanya anak-anak muda banyak yang pesen ini. Walau telah melakukan pembibitan sendiri, Bukodas juga sering kesulitan memperoleh bahan baku. Ada kalanya, bambu tidak bisa dipanen karena perubahan cuaca. Kalau sudah begitu, ia perlu mencari bambu yang tubuh alami, kadang sampai harus turun ke jurang dan lembah. Selain itu, produk-produknya belum memiliki sertifikat standarisasi nasional. Bukodas berencana mendaftarkan produk rajinannya di badan standarisasi nasional agar bisa menembus pasar internasional. Inesayuniza, Sera.